Perebutan tiket ke fase selanjutnya Playoff Liga Champions Asia 2023 antara PSM Makassar melawan Bali United berlangsung ketat. Status pemenang harus ditentukan hingga babak adu penalti. Awalnya Bali United sempat unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri Erwin Butawa pada menit ke-52 pada babak ke-2. PSM Makassar berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan keras Rizky Eka Pratama pada menit 83. Dengan kedudukan 1-1 ini, kedua tim harus melanjutkan laga ke babak tambahan. Pasalnya, agregatnya masih imbang 2-2. Pada pertandingan leg pertama di markas Bali United, hasilnya juga sama kuat dengan skor 1-1. Bali United pun sukses melenggang ke fase selanjutnya Playoff Liga Champions Asia 2023 setelah menumbangkan PSM Makassar dengan skor 5-4 di babak adu penalti. Wiljan Pluim jadi satu-satunya pemain yang gagal mengeksekusi tendangan penaltinya. Dengan hasil ini maka PSM Makassar akan bermain di kualifikasi piala AFJ. Terima kasih telah menonton!